Sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang tokoh Torikoh Kodiriyah Wanaksabandiyah yaitu Sheikh Abdul Karim Banten. Sheikh Abdul Karim Al-Bantani atau orang Serang lebih mengenalnya dengan Sheikh Abdul Karim Tanara Banten adalah seorang tokoh atau mursyid asal desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, yang lahir pada tahun 1840 Masehi. Beliau dikenal sebagai seorang sufi karena kepandainya yang luar biasa terhadap ilmu agama, terlebih ia juga merupakan ulama yang cukup berpengaruh di Tanah Banten, hingga mancanegara termasuk Mekah Al-Mukaromah. Ketenaran beliau berawal dari penyebaran keilmuan Tasawuf melalui Tarekat Kodiriyah Wanaksabandiyah yang saat itu dikenal luas hingga ke beberapa negara Asia termasuk di Mekah. Beliau hidup sejaman dengan Sheikh Nawawi Al-Bantani, Sheikh Muhammad Khalil Bangkalan, Sheikh Muhammad Mahfud Termas, dan lain-lain. Di kota Mekah, beliau belajar dengan Sheikh Ahmad Khotib As-Sambasi yang saat itu sudah menjadi pengajar di Masjidil Haram sekaligus Mursyid Torikoh Kodiriyah Wanaksabandiyah. Dari bimbingan Ahmad Khotib Sambas, Sheikh Abdul Karim sangat mempuni di bidang ilmu Tasawuf dan beliau diangkat sebagai salah satu kholifahnya. Selain Abdul Karim, Ahmad Khotib juga dikenal mengangkat beberapa kholifah untuk menyebarkan Tarekatnya ke Nusantara. Di antaranya, Sheikh Tolhah Cirebon dan Sheikh Ahmad Hasbullah Al-Maduri yang tinggal di Mekah. Sheikh Abdul Karim memang tidak terjun langsung dalam pertempuran melawan Belanda pada Geger Cilegon tahun 1888. Namun pengaruhnya sangat besar terhadap peristiwa tersebut. Seperti yang diungkapkan sejarawan bernama Sartono Kartodirjo, gerakan kebangkitan kembali yang dipimpin oleh Sheikh Abdul Karim memang memperlihatkan sikap yang keras dalam soal-soal keagamaan dan Bernada Puritan. Tetapi beliau bukan seorang revolusioner yang radikal. Sheikh Abdul Karim disebut sebagai salah satu di antara tiga kiai utama yang memegang peranan penting dalam pemberontakan rakyat Banten di Cilegon tersebut. Dua tokoh kunci lainnya adalah Kiai Haji Wasyid dan Kiai Haji Tubagus Ismail. Sheikh Abdul Karim memang tidak terlibat secara langsung dalam pemberontakan yang meletus 12 tahun setelah keberangkatannya ke Tanah Suci itu. Karena sebelum pemberontakan benar-benar pecah di Banten tahun 1888, Sheikh Abdul Karim pergi ke Mekah pada tanggal 13 Februari tahun 1876, setahun setelah meninggalnya Sheikh Ahmad Khotib Sambas. Tapi beliulah yang menjadi perantara jalan bagi murid-murid dan pengikutnya untuk melakukan jihad atau perang suci melawan kolonial Belanda. Tarekat Qodiriyah wa Naqsa Bandiyah didirikan oleh Sheikh Ahmad Khotib Sambas pada abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi. Tarekat ini adalah perpaduan dari dua tarekat besar yang didirikan ulama sufi terkemuka, yakni Sheikh Abdul Qodir Jelani didari Baghdad dan Sheikh Baha'uddin Anak Sabandi dari Bukhara, Uzbekistan. Bisa saja tarekat ini dinamakan tarekat Sambasiyah atau Khotibiyah, namun atas ketawaduan Sheikh Ahmad Khotib Sambas pada kedua pendirinya, maka tarekat ini dinamakan Torikoh Qodiriyah wa Naqsa Bandiyah. Berbaikat salah satu tarekat yang muktabar adalah salah satu amaliyah yang dilakukan oleh para awliya dan solihin. Dengan bertarekat, maka kita dituntut untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis. Mengikuti pada suatu tarekat harus berada di bimbingan mursyid yang sanatnya bersambung kepada Rasulullah SAW. Baiklah sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada, sekian penjelasan kami tentang sejarah ulama besar Torikoh Qodiriyah wa Naqsa Bandiyah yang bernama Sheikh Abdul Karim Al-Bantani. Sekian dari kami. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Dialektik TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.